Kegiatan lokal emergency drill telah dilaksanakan dengan baik oleh CNQ Departemen pada Senin 28 Juni 2021. Skenario yang dijalankan pada lokal emergency drill kali ini berbeda dari biasanya, yakni adanya seorang pekerja yang diduga terpapar COVID-19. Pekerja tersebut tiba-tiba mengalami sesak nafas dan terjatuh ketika sedang membuat minum. Sebelumnya, pekerja bercerita ada riwayat kontak dengan tetangga yang positif COVID-19. Pekerja dengan dugaan suspek COVID-19 ini segera mendapatkan pertolongan pertama oleh First Aider. OHIH spesialis pun turut dalam penanganan korban dengan menggunakan khas Matsuit. Seluruh pekerja dan mitra kerja yang berada di dalam gedung CNQ Departemen langsung dihimbau untuk menuju ke EEAA. Tak lama, petugas dari Rumah Sakit LNG Badak datang untuk mengevakuasi korban. Sebagian pekerja yang kontak dengan korban langsung menjalani screening dengan ginostes. Skenario lokal emergency drill berhasil dilaksanakan dengan baik oleh seluruh personil yang terlibat, baik oleh petugas First Aider, tim OHIH, dan tim medis Rumah Sakit LNG Badak. Rangkaian lokal emergency drill kemudian diakhiri dengan kegiatan evaluasi untuk membahas jalannya kegiatan emergency drill dan kekurangan yang ada, sehingga dapat sebagai bahan evaluasi perbaikan. Evaluasi ini dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom. Para observer menyampaikan hasil pengamatannya di lapangan terkait pelaksanaan lokal emergency drill. Tujuan dari drill ini adalah untuk mengantisipasi atau menyiapkan jika kejadian sesungguhnya terjadi, meskipun ini tidak kita inginkan. Dan juga menyiapkan kemungkinan-kemungkinan dan kesigapan dari seluruh tim yang ada di Secure Department secara khusus maupun nanti untuk di PT Badak, baik itu dari warden, dari observer, dari petugas yang incas, dan juga dokter yang ada di OHIH. Kita minta untuk melihat serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.